Terima kasih. Dengan kandung kemi. Kandang harimau Sumatera di sebelah saya, kini tak lagi ada penguninya. Sepasang harimau Sumatera telah mati. Harimau Sumatera bernama R.H. mati pada 3 November lalu. Di susul pasangannya Nur Halijah mati pada 31 Desember lalu. Kini tersisa 4 harimau Sumatera langka yang jadi ikon Madam June. Selain kematian 2 harimau Sumatera, seekor harimau benggala bernama Avatar juga mati pada 15 November lalu. Saat ini tersisa 6 harimau benggala dalam kondisi kurus dan kurang gizi. Selain harimau, nasib 115 jenis koleksi Medan Zoo juga sangat memprihatinkan. Sejumlah satwa tak lagi terlihat di kandangnya. Sejumlah kandang besar telah rusak dan berkarat. Bahkan ditemuhi rumput dan dipenuhi ranting dan daun kering. Medan Zoo yang dulu ramai meski tidak ada libur, kini semakin sepi. Salah satunya karena koleksinya semakin kosong. Bahkan kandangnya semakin memprihatinkan. Kondisi memprihatinkan juga tampak di kawasan bermain anak. Aneka sarana bermain anak telah mengalami kerusakan dan sisanya tak terawan. Kerusakan parah juga terjadi pada sarana jalan. Hampir semua jalan telah mengalami kerusakan. Pada selasa, Medan Zoo yang berada di lahan seluas 30 hektare sepi dari tamu. Hanya belasan pengunjung yang datang ke kebun binatang milik pemerintah kota Medan ini. Masih sehat-sehat lah ya. Sekarang kok kayak udah kayak gila. Udah gitu udah banyak yang gak ada gitu kan. Udah gak lengkap gitu. Kandangnya kayak mana kakak waktu liat dari depan kemarinnya? Kandangnya pun memprihatinkan gitu kayak udah gak diurus gitu ya. Kasih ya. Paca kematian tiga harimau di Medan Zoo, BKSDA Sumatera Utara telah melakukan pemantauan. Menurut BKSDA, Lembaga Konservasi Medan Zoo milik pemerintah kota Medan ini pengelolaan satuannya belum memenuhi standar. Terutama pada kesejahteraan hewannya, fasilitas kandang tata kelola lingkungan. Guna membantu Medan Zoo, BKSDA Sumut bersama Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia dan Lembaga Konservasi di Sumut membantu pakan satwa dan tiga orang tenaga perawat. Ditambah bantuan obat-obatan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Pengelola Medan Zoo membenarkan sepinya pengunjung membuat keuangan mereka defisir. Padahal uang pemasukan 5.000 rupiah per pengunjung itulah yang menjadi modal untuk membeli makanan satwa, perawatan kandang, dan menggaji karyawan. Sekarang harimau kita 10 ekor. 6 harimau benggala, 4 harimau sumatera. 3 lagi mati karena sakit. RH tanggal 6, 4 tanggal berkisar tanggal 15, dan terakhir tanggal 31 Desember ya, si Nurhalijah. Ini karena sakit atau seperti apa ya Pak? Sakit juga, tapi mau lebih apanya, sama BKSDA sudah ditangani. Sehari-harinya seperti apa sih Pak sekarang ini peminatan kita? Sepi Pak, kurang peminat. Harapan kepada pemerintah kota, supaya lebih peduli melihat kondisi Medan Zoo saat ini. Kondisi Medan Zoo ini yang dikelola pemerintah kota Medan sangat memprihatinkan. Belum terlihat perhatian dari pemerintah kota ataupun wali kota Medan, yang dikhawatirkan membuat lebih banyak lagi satwa sakit dan mati. Agus Supratman, Ayat Suderajat, Medan, Sumatera Utara.